Nah saudara ini adalah lokasi yang biasanya digunakan setboard untuk live tiktok bersama puluhan orang Dan ini adalah sebenarnya jalan perkampungan Kalau kita lihat di depan ini adalah masuk gang, jalan masuk gang Dan ini adalah lahan kosong yang memang biasanya disinilah setboard dan kawan-kawan melakukan live tiktok, joget-joget Dan bahkan mungkin ada satu adegan yang berguling-guling Dan memang ini adalah lokasi sepi ya Kalau kita lihat di jalan ini adalah lokasi sepi Dan ini dimanfaatkan oleh setboard sehingga waktu kemarin sebelumnya setboard itu melakukan live tiktok Meskipun ini jalan sepi, setiap hari ini ramai oleh warga dan yang nonton ketika setboard live tiktok Mari kita lihat Nah inilah saudara Inilah titik dimana setboard melakukan live tiktok Dan biasanya itu kameranya itu disimpan antara di sebelah kiri saya Atau di sebelah kanan saya dengan background perkebunan lah ya Kebun warga sepertinya Dan memang disini jalan akses jalan warga dan kalau kita ukur jalannya sangat sempit Memang gang itu gang sekitar setengah meter lah setengah meter yang memang bisa hanya bisa masuk jalan motor Dan akses dari depan yaitu dari jalan besar masuk kesini melewati perkampungan Dan pemukiman warga dan disini sepanjang ini tidak ada perkampungan mungkin di dalam kesana juga ada perkampungan Dan sehingga memang ini adalah jalur aktivitas warga ketika setboard melakukan live tiktok disini Menjadi perhatian warga sehingga warga bisa ingin bergabung dengan komunitas setboard Terima kasih telah menonton! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya